Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Membuat Hamim bingsan. Sebenarnya kenapa sih? Jangan-jangan kamu punya penyakit jiwa lagi. Hah? Segitu bencinya kamu sama Hamim. Sampai kapan? Pak Abis sudah bilang, sampai kapan? Masih juga seperti ini. Pak Abis khawatir. Sepertinya kamu punya penyakit hati yang luar biasa, Anjas. Kalau begini terus, Pak Abis gak segan-segan akan skor kamu. Kau mau? Sebenarnya ada apa? Pokoknya, saya gak mau Hamim disini. Saya ingin kamu untuk pindah dari saya kalau ini. Titik. Loh? Kok kamu yang jadi sibuk? Sebenarnya ada apa? Hanya gara-gara Mahir, Salaman dan Abis tidak mau berteman dengan kamu. Dan setahu Pak Abi. Mereka ingin berteman dengan kamu. Kamu sendiri yang menolak. Hah? Bagaimana Mahir? Begitu kan? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Kenapa? Ini si Anjas seperti ini. Pernah gak kamu bilang sama dia, ingin berteman dengan dia? Pernah gak? Enggak, Pak. Dimana? Saya di kelas, Pak. Tuh. Kamu di luar sendiri. Kamu itu. Pak Abi heran. Sebenarnya ada apa sama kamu? Sampai kamu berani mukul Hamim. Untung Hamim juga silap. Sekarang. Iya, Hamim. Apa yang dilakukan sama kamu? Saya dipukul, Pak. Pak Abi gak tahu lagi. Pak Abi mau kasih kamu hukuman apa. Karena kalau begini terus kamu bisa berbahaya. Pak Abi minta orang tua kamu datang ke sekolah. Mohon, Pak. Jangan, Pak. Jangan menggunakan saya, Pak. Biar tahu keluarga kamu. Kamu itu di sekolah itu gak pernah mengaget teman. Jangan, Pak. Mohon. Jangan lupa ya, Jas. Mudah. Sudahlah, Jas. Jangan menangis seperti itu. Jangan nangis, Jas. Ya sudah, Pak Abi. Jangan panggil orang tua, Jas. Insya Allah, Jas akan berubah. Iya, Pak. Betul kata Hamim, Pak. Jas juga sahabat saya, Pak. Tuh, lihat. Mereka saja nanggap kamu sahabat. Betul kamu. Ya, maksud saya bilang kamu sahabat. Kamu selalu buat ular. Selalu saya cari perhatian. Padahal, loh. Si Hamim sendiri membela kamu. Dia bilang katanya kamu ke Pak Abi. Gak usah panggil orang tua kamu. Harus dengan cara. Apalagi, Pak Abi. Baik kalau begitu. Kalau teman-teman kamu semuanya meminta Pak Abi untuk udah kamu kesempatan sekali lagi. Baik. Pak Abi kasih kesempatan kamu. Tapi, kalau kamu tidak berubah. Anjas. Pak Abi akan panggil orang tua kamu. Dan Pak Abi akan skor kamu satu bulan. Keterlaluan kamu sudah. Mahir. Hamim. Semuanya. Ya. adalah temanmu sekarang. Dan Pak Abi gak mau tahu lagi. Tidak akan ada lagi kasus-kasus penganiayaan. Pembulian. Kamu harus berpikir. Jangan egois. mengerti Anjas. Jangan egois. Ya, Pak. Baik kalau begitu. Kalian semua. Maksudnya mahir dengan Hamim. Kembali ke kelas. Nah, untuk Anjas kamu disini dulu. Sudah. Kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Lihat Anjas. Mereka anggap kamu sebagai sahabat dan teman. Dan kalau ini terjadi lagi sama Hamim, Pak Abi tidak akan tinggal diam. Dan Pak Abi akan kasih kamu peringatan terakhir. Mengerti? Ya, Pak. Kamu mempake introveksi diri. Fikirkan. Evaluasi dirimu sendiri. Kecil-kecil. Berani. Mengerti enggak? Ya, Pak. Enggak mengerti, Pak. Oh. Pokoknya Pak Abi Enggak mau lagi. Ini terjadi lagi sama Anjas. Anjas itu anaknya baik. Pak Abi tahu. Anaknya rajin juga. Pintar. Masya Allah. Ya. Sayang. Sayanglah. Rugi. Rugi ngebenci orang. Enggak ada gunanya. Cuma kamu baik-baik aja. Kamu baik sama Hamim. Terima keadaan Hamim. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya. Ayo nangis. Ayo nangis. Jangan nangis maksudnya Pak Abi. Kamu harus kuat ya. Rugi. Anjas. Anjas. Yaudah kamu kembali ke kelas. Ongas. Ingat itu. Ah? Ya lah. selamat menikmati kayaknya benar kata Pak Abi gak guna aku kayak gini kan aku usia mil yang ada aku selalu dimarahin sama guru-guru pokoknya aku harus menjadi orang lebih baik harus bisa tapi kalau ngomong ngomong-ngomong gimana ya ah oh syutan pokoknya aku harus menjadi lebih baik bismillah aku bisa pasti bisa adek i just gimana habis disidang rasain kan enak bener lah man pokoknya aku harus lo tobat gak bakal lo ulangin lagi lah tumben kamu gitu bentukku ya man oke deh saya bantu yaudah yuk kita kabur dulu yuk ada apa jas manggil saya kesini lagi apakah kamu mau marah lagi ke saya enggak bisa meminta maaf kamu sekarang saya terus banget ajarin aku ya amim cara berteman dengan baik beneran kamu mau berubah total iya aku serius kamu janji jas gal kayak gini lagi iya insyaallah aku pelan-pelan akan berubah amim yaudah jas bismillah semakin dipandang semakin ingin dimiliki oh tapi isi rehan jas aku pergi dulu mau ngasih tau kemahir kabar baik ini MIDDM itu ada yang kamu Tunggu separe. Tunggu separe. Tunggu separe. Mme Waf, aku mau abdijat Syami dan Tariq Kataku. Jangan lupa. Tunggu Waf, tunggu separe. Tidak! Tidak! Tidak beneran, Nora. Oke, tidak apa-apa. Saya bisa membuat kamu tidak betah di sekolah ini, seperti Asy Hamim. Tidak usah juga, jangan lama lagi. Terima kasih telah menonton!